Intro Sebelumnya sempat beredar video amatir di sejumlah medsos di kota Sambas dan di Pontianak yang mengabarkan masih banyak warga berkerumunan di sejumlah warung kopi dan kafe di kota Pemangkat pada malam hari yang terkesan seolah tidak ada wabah pandemi COVID-19 Pemandangan ini hampir terjadi di setiap malam Kondisi ini sangat rentan penyebaran virus COVID-19 Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya penyebaran COVID-19 sehingga membuat pemerintah Kabupaten Sambas yang khususnya kecamatan Pemangkat bertindak tegas dengan mengubarkan kerumunan warga di warung kopi Kegiatan penertiban ini di-backup ratusan aparat dari TNI Polri, Satpol PP, dan tokoh masyarakat dalam rangka untuk memutuskan penyebaran COVID-19 di kota Pemangkat umumnya di Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh di Kecangatan Pemangkat pada malam ini adalah rutin kita laksanakan sebagaimana biasa dimana pada malam ini, malam minggu kekuatan kita dibantu oleh dari konsep pemangkat dan ramai pemangkat dari kemarin kompi kemudian juga dari desa bakamlah dan semesta katanya dimana yang turun tadi lebih daripada 100 dan Alhamdulillah bahwa kegiatan pada malam ini dilaksanakan dengan lancar walaupun kita temukan beberapa masyarakat yang masih mengumpul khususnya untuk di warung-warung kopi jadi informasi yang sudah disampaikan arahan yang sudah disampaikan oleh Pak Bukati masih ada beberapa masyarakat yang pemerintah daerah setempat dalam waktu dekat ini akan memperlakukan waktu jam malam secara bertahap dari Sambas, Kalimantan Barat Tuturi Handayani, Deddy Anggara TV One mengabarkan